Selamat siang teman-teman Bambu Inspiration Channel Kali ini kita sudah ada di rumah makan Mari Sukakoi Menarik sekali Pak ini namanya Warung Mari Sukakoi Ini emang konsepnya Temanya Koi terus berpadu dengan Ada Jawa yang lawas itu atau Gimana Pak? Jadi kalau boleh flashback ya Awalnya lahan ini adalah Lahan pemilahan sampah bekas Lahan pemilahan sampah bekas Dan Kandang sapi Yang mana Sering menjadi komplain masyarakat sini Terkait dengan bau dan kotor Hingga pada satu momen tertentu Lahan ini dilelam Akhirnya Pak Kades Mengabarkan ke saya Kalau ini dilelam Karena tanah ini Saya kesini Pak Kades ini meyakinkan ke saya Bahwa akan disulang Nanti investasinya Pak Adi Kalau tidak balik Saya tanggung jawab Pak Kades itu Pak Kades menuju Pak Haji Mahdi Maulana Dan itu saya mencoba Kenapa tidak Karena sudah cenderan sih Akhirnya kita Rubah Awalnya Hanya sebuah Breeder Koi Tapi Karena ya namanya Pengusaha berpikir Ini BIP-nya Nah pengembangan Akhirnya kami merubah menjadi Sebuah tambahan lagi Warung Nah Kebelakang nanti Kedepan Tadi di belakang ini Nanti akan ada Tila atau Atau rumah kayu Jadi ada penginapannya Betul Saya lihat tadi juga Berapa saya lihat Untuk rumah makannya Mungkin sudah Clear lah Pak ya Nanti bisa dipakai juga Beberapa tadi juga ada Saya lihat orang Foto pre-wedding juga Spot-sportnya menarik Terima kasih Jarang sekali yang Tempat rumah makan Atau cafe yang di Malang Membawa tema-tema Jawa Lawas itu Kayaknya jarang Mungkin Kalau Dengan konsep Ada Penampilan Konsernya Atau apa Mungkin ada Kalau kayak gini Saya baru lihat Apalagi dipadu dengan Koi Kayaknya menarik sekali Nanti ujungnya Nah ini Tadi saya juga lihat Itu ada Mau dibangun jembatan Pak Betul Kebelakangnya ini Konsepnya apa aja Jadi perluasan warung Mari Sukakoi Itu di belakang ini Tetap kami menggunakan Konsep Jawa Berupa Kalau bahasa Jawa itu Kandang kebu Atau juglu Nah ini yang akan Kita Kita sajikan Kepada semuanya Bahwa Kandang kebu ini Juga bisa menjadi Tempat yang nyaman Untuk duduk Sekedar menikmati Subuhan Dari warung Mari Sukakoi Oke Jadi Ini kan Dan Resto Kalau menu Andalannya sendiri Di sini ini apa Pak Kami masih Explore gurami Gurami ini Masih paling sering Dicari di sini Makanya Nanti dengan pesen Coba diicipi gurami Nanti balik lagi ke saya Nanti pesen aja Karena kami mengandalkan gurami Ini saya masih minta Sama teman-teman Eh selama ini kan Cuma lima nih gurami Gurami asam manis Gurami pedas Gurami telur asin Gurami kering Ayo bikin Menu yang Yang tidak ada Nah ini Kemarin kita ada Gurami lemon Nah ini Pedas Ada lemonnya Nah ini kan Ya mau ngomongin Nanti pesen aja Biar biar ini kan Terus Kalau gurami ini sendiri Inginnya dibudidayakan sendiri Atau Sudah ada Kalau gurami Kebetulan kami punya Diller Yang Dia memang Menyediakan Kalau untuk Membudidayakan Belum Masih Prospek bisnisnya Masih Dicoin Oke Pertanyaan saya berikutnya Kok berani gitu Pak Buka Konsep Suatu tempat yang baru Untuk wisata gitu Sedangkan Kita awal pandemi itu aja Kan Kita lihat semua wisata itu Kayaknya collab semua Pak Kok Pak Adi sendiri berani Buka Konsep wisata baru lagi Domainnya ini bukan berani Tapi nekat Oh Domain nekat yang Kalau bahasa kami Diijabai Gusti Allah Oh Sehingga kami Diberi kelancaran Mulai tenaga Tukang dari Warga sekitar Sampai tenaga Kerja dari Warga sekitar Dengan bayangan Saya tidak bingung Untuk nyari orang Nah ini Makanya kan Saya berbicara Oh ini memang Ini konsep nekat Yang diijabai sama Oh iya seperti ini Dan Ketika opening Kemarin Lebih Membuat saya Exciting Manakala Pak Danrem Yang membuka Beliau berkenan Tanggal 4 kemarin Tanggal 4 kemarin Pak Danrem Nah di injury time Pak Pak Nugrah Gumilar Bik Janjani Nugrah Gumilar Dan Paul Tekad Berkenan rawu juga Sore Pak Wabup Ada di sini juga Sorenya Sorenya Pembukaan itu Opening Langsung datang Jadi Ini yang membuat saya Bersemangat Manakala kan Ya tidak mungkin Beliau kolonel Beliau berjen Sesibu itu Tiba-tiba Mas aku datang Aku yang buka Bisa menyempatkan Datang ke opening Jadi Hal-hal ini Yang menyemangati kami Bahwa Ya sudah lah Kemarin Kemarin Dari Ilville Dari Ilville Menuju Ya sudah lah Sekarang Lu ayo Kita serius Jadi Dengan Triparted Konsep itu Breeder Koi Resto Penginapan Ini semoga Semoga bisa Kalau Bahasa pengusaha Ya bisa saling mendukung Dan mempercetak DIP Kan gitu Oh iya Semoga Semoga Oke Terima kasih loh Pak Ini waktu Banyak pertanyaan Kita sudah terjawab Jadi nanti Kalau teman-teman Di daerah Malang Daerah mana ini Pak? Ini masuk Desa Ngiju Dusun Leses Desa Ngiju Dusun Leses Desa Ngiju Ada wisata baru nih Nanti ada di Google Warung Marisukakoi Sudah ada di Map Sudah ada di Map Jadi lebih mudah lagi Kalau teman-teman Mau datang ke sini Menunya Menarik sekali Pemandangannya bisa Dilihat sendiri nanti Di video berikutnya Terima kasih Pak Salam lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya